Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nava Lepitsa Saputra Dari kelas 10 Mipadiga 625 Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kingdom pelantai AI Yang terdiri dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi Video kali ini bertujuan untuk mengetahui Ciri morfologi, klasifikasi, cara perkembang biakan Dan manfaat dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi Lumut adalah divisi tumbuhan yang tidak mempunyai akar dan daun jati Akan tetapi bisa menyerap hara dan fotosinesis Klasifikasi lumut Lumut dibagi menjadi 3 klasi yaitu Lumut daun atau hepatitis GI Lumut daun atau hepatitis Copsida Dan lumut andu atau antrocerotype Ciri-ciri lumut Yang pertama, bersifat makroskopis dengan tinggi rata-rata 1-2 cm Kedua, belum memiliki akar, batang, dan daun yang sebenarnya Ketiga, mengalami pergantian keturunan atau mekatinesis Antara generasi gametovid atau tumbuhan lumut Dan generasi sporovid atau sporonium Keempat, reproduksi seksual dengan penyatuan gamet Dan reproduksi aseksual dengan pembentukan spora dan gemma atau kuncup Kelima, habitat di tempat lemma atau basah Berikut ini adalah gambar dari struktur lumut Terdiri dari spongarium, seta, daun, batang, dan risoid Pada lumut terjadi reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora di dalam sepongarium atau kotak spora Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametovid Sedangkan reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan sigut Dalam sigur hidupnya, lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi gametovid yang berkromoson haploid Dengan generasi sporovid yang berkromoson diploid Tahapan metagenesis pada tumbuhan lumut adalah sebagai berikut Spora haploid N yang jatuh di tempat lembab akan berkembang menjadi protema Protema akan berkembang menjadi gametovid Gametovid adalah tumbuhan lumut itu sendiri Gametovid akan menghasilkan anteridium dan alkeogonium Anteridium menghasilkan gamet jantan dan alkeogonium menghasilkan gamet bedina Vertilisasi antara gamet jantan dan gamet bedina akan menghasilkan diploid Zygote akan berkembang menjadi sporovid Pada sporovid, terdapat sporangium atau kotak spora Di dalam spongarium terdapat sel-sel indospora diploid Yang akan mengalami pembelian meniosis menjadi spora haploid Manfaat tumbuhan lumut antara lain sebagai obat kulit dan mata Menahan erosi dan menyimpan air saat mesin kemarau Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembulu sejati atau tratiopita Meskipun tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biat Tumbuhan paku dibagi memiliki 4 kelas Yaitu paku burba atau pilopitienae Paku kawat atau licopodienae Paku ekor kuda atau ekoisetienae Dan paku sejati atau velicienae Tumbuhan paku yang saya tampukan kali ini merupakan jenis tumbuhan paku tanduk rusak Yang tergolong dalam kelas paku sejati Ciri-ciri tumbuhan paku yang pertama memiliki akar batang dan daun jati Dua, bentuk bervariasi Tiga, berklorofil dan berspora Empat, bersifat autrotof Lima, hidup secara hygrofit, hidrofit, atau epifit Struktur morfologi tumbuhan paku terdiri dari akar berupa akar serabut Batang paku kebanyakan berupa rhizum Macam-macam daun pada tumbuhan paku berdasarkan ukuran mikrofil dan makrofil Berdasarkan ada tidaknya spongarium, tropofil untuk fotosintesis dan sporofil menghasil spora Tumbuhan paku berkembang biaya secara aseksual dan seksual Reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan paku terjadi sama seperti pada lumut Reproduksi tumbuhan paku juga menunjukkan adanya pergiliran Antara generasi gametofit dan generasi sporofit atau metagenesis Tetapi pada tumbuhan paku keturunan sporofit ialah keturunan indominan dalam teori hidupnya Generasi gametofit dihasilkan oleh reproduksi aseksual dengan spora Spora dihasilkan oleh pembelahan sel induk spora yang terjadi di dalam spongarium Sporangium terbentuk pada saprofit yang berlokasi di daun atau batang Spora haploid yang diperoleh diterbangkan oleh angin dan jika sampai di tempatnya disesuai akan tumbuh menjadi protalus dan sesudahnya menjadi gametofit yang haploid Gametofit mempunyai dua jenis alat reproduksi Yaitu anteridium dan arkegonium Ataupun satu jenis alat reproduksi yakni anteridium saja atau arkegonium saja Arkegonium memperoleh satu ovum yang haploid Anteridium menghasilkan penyanyi spermatozoid berflagilum yang haploid Spermatozoid bergerak dengan perantara air menuju ovum pada arkegonium Spermatozoid lalu menyerbukkan ovum Menyerbukkan ovum oleh spermatozoid di arkegonium memperoleh sikot yang diploid Sikot membelah dan tumbuh menjadi embryo Embryo tumbuh menjadi saprofit yang diploid Manfaat tumbuhan paku antara lain sebagai penghias bahan obat-obatan dan sebagai bahan makanan Contohnya semanggi Tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara daun, batang, dan akarnya Salah satu contoh tumbuhan tingkat tinggi yang saya temukan adalah bone blimbing Klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi blimbing Lalu ciri-ciri tumbuhan tingkat tinggi blimbing Pertama, akarnya berupa akar tunggang Dua batangnya berkayu keras, bercabang, berkambiung, susunan pembulu angkut ratur, klik, batang berwarna coklat tua dengan tekstur sedikit kasar Daunnya berupa daun matemat dan pertolongan daun menyirip Bunganya dilengkapi dengan kelopak dan makokerta bunga yang berjumpa lima Dan berwarna ungu dengan ukuran yang kecil Bicinya berkoping dua, berarti dalam bol Tumbuhan tingkat tinggi dapat berproduksi secara vegetatif maupun generatif Reproduksi vegetatif pada tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi dua macam Yaitu reproduksi vegetatif alami dan reproduksi vegetatif buatan Reproduksi vegetatif alami adalah reproduksi vegetatif yang terjadi secara alami Tanpa campur tangan manusia Contohnya seperti rizume, grepgi, umbi, tunas adventif Sedangkan reproduksi vegetatif buatan adalah reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia Contohnya seperti cangkok Selain itu, tumbuhan tingkat tinggi juga bisa berreproduksi secara generatif Reproduksi generatif pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi melalui pembuhan yang didahui oleh penyebukan Penyebukan adalah peristiwa jadinya serbuk sari pada kepala putih atau angiospermai Atau pada tetes penyebukan gaminospermai Benang sari pada bunga merupakan kelamin jana sedangkan putih kelamin bertina Sedangkan pantai tanam belimbing yang saya temukan kali ini dapat berkembang biak secara generatif melalui penyebukan dan juga vegetatif buatan melalui menjangkau Manfaat pun belimbing antara lain menghasil oksigen, mencegah kanker, dan memelihara jantung Keempatan teri video saya kali ini adalah Kingdom plantae memiliki ciri-ciri eukaryotik, berklorofil, dan dinding sel terdiri dari selurosa Kingdom plantae juga dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan ciri morfologinya Yaitu non-vaskular yang diwakili oleh tumbuhan lemut dan tumbuhan vaskular yang diwakili oleh tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji Alangkah baiknya jika kita menjaga keseluruhan dalam kingdom plantae agar bumi tetap lestari Dan kita semua sebagai makhluk hidup yang hidup di bumi dapat hidup dengan sejahtera Sekian vlog dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh